Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama Vian semua tutorial di video kali ini kita bakal service kipas angin Miyako guys kita colok ya jadi penyakitnya kipas angin ini awalnya bau gosong kemudian mati guys terus pas dihidupin cuman dengung doang dan masih bau gosong ini mereknya jenisnya disini guys Miyako kipas angin 8 basen pokoknya jenisnya seperti ini guys kita hidupkan dia cuman dengung seperti itu guys nanti kita coba kita hidupkan kita buka dulu pelindungnya lalu kita puter baling balingnya ya oke selamat menyaksikan lanjut oke guys kita posisikan kameranya seperti ini lalu kita buka pelindungnya guys ini kita colokin dan kita coba hidupkan lalu kita putar baling balingnya kalau dibantu putar seperti ini ini dia memang ada gerakan guys tapi enggak lama tiba-tiba mati sendiri gitu dan bau gosong oke langsung aja guys kita eksekusi dan kita cari solusi kita perbaiki biar awet sebenarnya dikasih minyak doang bisa guys ya tapi enggak awet dia bakal stop terus guys oke pertama-tama baling-balingnya kita buka dulu guys kalau kipas jenis ini kita menggunakan baut ya buat 8 dan lalu kita buka pelindung belakangnya disini ada 4 buah baut obeng ini baut obeng cengkeh guys ya ada 4 buah baut jadi kita cukup menggunakan obeng plus saja guys oke sip pelindung belakang sudah terbuka selanjutnya kita buka ini guys ini untuk dia otomatis muternya guys di dalam sini ada baut juga baut kita melepasnya menggunakan obeng juga guys obeng plus oke langkah selanjutnya ini baru kita buka kita lepas kita angkat tarik ke atas saja guys dan disitu ada satu baut tuh untuk buka cover dinamonya guys oke satu baut ini sudah kita lepas dan lalu kita tarik aja seperti ini guys nah itu dia dinamonya sangat berdebu ya guys ya nanti kita bersihin oke lanjut kita ke langkah selanjutnya guys oke guys disini ada kapasitor 3UF ukurannya 400V 50x80Hz karena dinamonya agak gede ya guys jadi kapasitornya lebih besar daripada kipas biasa guys disini saya punya kapasitor bekas tapi yang masih bagus guys ini bekas kipas biasa ya ukurannya lebih kecil dari kapasitor yang kipas ini guys tapi gak apa-apa cuma untuk nambah speed doang guys untuk memastikan oke sebentar nah jadi disini kita coba jumper ya guys terserah mau posisinya kebalik gak apa-apa guys kalau kapasitor ini jadi kita jumper kita beset kabel kapasitor bawaan lalu kita jumper kita double guys seperti ini guys dan kita tes hidupkan hidup guys langsung hidup tapi tiba-tiba dia langsung macet guys tuh tadi kan sebelumnya kan gak hidup banget ya cuman dengung doang nah ini di jumper kapasitornya dia langsung hidup tapi gak lama langsung bau gosong lagi nah ini penyebabnya guys kita harus selesaikan dulu sebenernya bisa cuman ganti kapasitor doang atau jumper kapasitor doang tapi dia gak bakal lama dia bakal rusak lagi guys oke jangan lama-lama kita langsung cari tahu penyakitnya penyebab rusaknya kapasitor lemahnya kapasitor dan bau gosongnya guys lanjut oke kita buka dulu ininya guys ya untuk otomatis dia kanan kirinya disitu ada tiga buah baut dan jangan lupa kapasitornya kita buka dulu guys karena dia nyangkut disitu ya oke sudah kita lepas langkah selanjutnya baru kita buka dinamonya guys sebelum itu kita tandain itu ya guys ya kita garisin jadi pas pemasangan biar kalian gak kebalik dinamonya ya jadi disini ada empat buah baut ya guys ya pakai obeng juga kita bukanya dan kalian disaat buka dinamonya ini harus hati-hati guys jangan sampai terkena gulungannya karena jika gulungannya lecet sedikit dia bakal konslet guys oke empat buah baut sudah kita lepas lanjut baru kita tarik pelan-pelan ya karena ini berat asnya seret guys oke kita lepas dulu kapasitor jempernya guys terus biar gak ribet dan kabelnya gak ketarik-tarik jadi ini tebakan saya adalah kapas untuk penampung pelumasnya ini rusak atau kering ya guys ya jadi dia meskipun dikasih oli dari luar bakal terus gosong atau keset dia guys dan mengakibatkan kapasitornya rusak bahkan kalau dipaksa dinamonya atau gulungannya juga bisa rusak guys jadi jika kipas kalian berhenti atau bau gosong kalian harus melakukan hal ini guys biar kipas kalian awet nah ini dia nih guys ntar saya lepas semua dulu tuh nah ini magnetnya ini kita lepas tuh nanti yang kotor-kotor ini kita bersihin aja guys ya kita lap atau kita cuci boleh guys on off ya guys ya suaranya agak bindeng karena ini hampir pagi jadi setengah ngantuk oke kita setel dulu kameranya biar enak ngeliatnya kalian ya guys ya oke ini langsung kita goyang-goyang pelan-pelan ya guys ya jangan sampai merusak dinamo hampir untung ketangkep guys oke gulungannya sudah kita lepas lalu kita bakal perbaiki masalahnya guys sebelum itu kita lapin dulu debu-debunya disini kotor banget oke guys nah ini nah disini ada boss guys nah dan di boss itu dikelilingi dengan kapas atau busa yang harusnya masih menyimpan pelumas atau oli guys jika kipas kalian gosong seret tiba-tiba berhenti ini kalian harus kalian perhatikan ini guys harus kalian ganti busanya atau kalian basahi lagi busanya bisa menggunakan oli singer atau minyak kayu putih guys ya disini pairnya sudah kita congkel ya bossnya kita lepas dan ini dia guys kapasnya sudah hancur ternyata bukan hanya tidak menyimpan pelumas lagi tapi dia bener-bener sudah kering dan hancur karena panas mungkin ya jadi hancur dia dan dia berputar cuma hanya di boss guys tuh boss ini jadi jika terlalu lama dia panas dia bakal seret guys karena nggak ada pelumasnya oke kita cari dulu nah ini dia guys nah ini sudah saya cari dari kipas bekas ya guys ya kita ambil busa ini bentuknya seperti busa atau seperti apa ya filter apa pokoknya intinya dia tuh untuk menyimpan oli atau pelumas guys tuh jadi busa ini kita basahi ya guys ya basahi bener-bener basah guys biar awet nanti kalau kipas kalian berhenti lagi kalian basahi lagi guys kalau cuma dibasahi dari luar nggak kita bongkar seperti ini dia nggak bakalan ngeresep guys di tempat busanya itu oke sudah terpasang dan sudah kita basahi oli singer ini saya menggunakan oli singer ya guys ya untuk musim jahit jika kalian nggak punya kalian bisa menggunakan minyak kaya putih asal jangan oli ya guys ya karena kalau oli dia bak malah bikin lengket pastikan busnya terpasang dengan benar ya guys ya dan penguncinya ini atau per ya terpasang dengan benar tekan-tekan sampai benar-benar munci guys oke kiranya sudah busnya sudah terpasang dengan baik lanjut baru kita pasang gulungannya guys atau dinamonya perhatikan garis tanda kalian yang kalian tandai tadi ya supaya supaya dinamnya tidak terbalik guys dan lanjut ini magnetnya kita pasang jangan lupa dibersihkan ya oke selanjutnya baru kita pasang penutupnya ini guys ya hati-hati ya di saat pemasangan ini sudah saya ganti juga kapasnya tapi nggak saya rekam soalnya sama seperti tadi guys jadi videonya biar nggak terlalu panjang oke 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 ini magnetnya sudah kita pasang pastikan pas ya sebelum mengencengin bautnya eh cara tahu kalau sudah pas sebelum kita kencengin kita puter-puter dulu tuh as dinamonya tadi guys kalau lancar berarti di center pemasangannya jadi jika kalian tidak ingin miring masangnya nah cara pasang bawahnya seperti ini guys harus diselang-seling jangan langsung kencang bagian kanan bawah dulu lalu dikencengin di kiri atas seperti itu guys selang-seling ya jadi biar lurus center dan putaran dinamonya sejajar guys oke lanjut kita tambah lagi kapasitornya guys atau kita jemper ya sebenarnya kita ganti juga nggak apa-apa guys karena ini saya punya kapasitor second jadi kita jemper aja guys lumayan dia bisa balik lagi kecepatannya guys malah bisa bikin tambah lebih kencang putarannya guys tapi jangan terlalu berlebihan ya nambah kapasitornya kalau mau nambah dipastikan tambah dengan kapasitor yang lebih kecil dari daripada bawaan kipas guys oke oke lanjut kita pasang ini guys apa sih namanya pokoknya yang untuk bikin kipas ini bisa muter ke kanan ke kiri itu loh guys hahaha jadi ada 3 bau 3 bau 3 bau banget ya oke yang belum subscribe please subscribe dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat guys like jika suka dislike jika jika tidak suka share guys videonya supaya kalian bisa mendapat amal jariah juga guys seperti niat saya bikin video video tutorial dapet berkah amal dan bonusnya dapet adsense guys hehehe amin oke sudah terpasang lanjut kita pasang covernya ini guys guys dan jangan lupa kontaknya itu ya dipasang lagi oke kita langsung tes kita coba kita colokin ya guys ya bismillah semoga berhasil satu wos langsung muter guys sped paling pelan aja dia langsung muter oke kita langsung rakit guys ya kita skip rakitannya pasti kalian bisa semua oke sudah terakit kita coba tes pakai baling-baling wooo puterannya lebih kenceng guys kayak angin topan hahaha oke guys mungkin itu aja video singkat tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe mohon maaf jika ada salah salah kata share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat oh iya tuh guys jangan lupa pasang satu lagi tuh ya tinggalan terima kasih sekali lagi semoga kalian semua terbukan rezeki yang berlimpah dan kesehatan yang terus menerus oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin sampai jumpa di video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam fien semut jen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih